Intro Sejahtera, kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya putih daripada Roti Kaya. Kelibat Irakazah hidang makanan Samsul Yusuf sedang cuci pinggan. Baru-baru ini tular video dikongsikan di aplikasi TikTok. Peparan kehadiran penyanyi Andy Lala ke rumah pelakon Kazar. Sempernah hari raya menjadi perhatian ramai. Menuruti video tersebut dapat dilihat Andy Lala gembira meraikan hari raya bersama Kazar dan rakan-rakan lain beserta ahli keluarga pelakon itu. Turut menjadi perhatian kelihatan kelebat istri kedua pengerah Samsul Yusuf yaitu Irakazah sedang menghidangkan makanan kepada tetamu. Melihat di ruangan komen ada segelintir netizen membuat sepikulasi melihat kelebat seorang lelaki dipercaya Samsul sedang mencuci pinggan di dapur. Sementara itu rata-rata netizen tertanya-tanya mengapa dan Andy Lala berada di sana. Malah ada yang memuji Samsul menantu Soleha kerana rajin membantu di dapur. Ini satu berita panas dan paling mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada Maika Munet. Putri Sarah dianggap melampau tak tutup aib suami. Putri Sarah telah memuat naik status di Instagram Story dan memaklumkan dirinya telah di blog semula oleh suaminya. Samsul Yusuf di aplikasi WhatsApp kerana Sarah berkeras untuk menyaman istri keduanya, Irakazah serta keluarganya. Di dalam status itu, Sarah telah meluatkan rasa marah dan ketidakpuasan hati terhadap Samsul yang menyebelahi pihak istri keduanya. Putri Sarah berhasrat agar seluruh keluarga Irakazah termasuk suaminya itu dipenjarakan satu hari nanti. Ramai netizen bersetuju dengan tindakan pelakon itu dan menyokong Sarah untuk meneruskan saman Irakazah, saman terhadap Irakazah kerana didakwah mengganggu ketentraman hidup Sarah. Namun ada juga setengah dari netizen beranggapan kata-kata pekudus Sarah kepada Samsul adalah melampau kerana masih lagi berstatus suaminya. Juga, ada beberapa individu tidak suka dengan cara pelakon tersebut kerana seperti sudah mengaibkan maruah suaminya walaupun diperlakukan sebegitu. OM Salam Sejahtera Kali ini satu berita baik dan paling mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Kosmo. Amoy letak syarat, minta Vyuchen pecat orang ketiga. Petaling jaya jaga saya dengan anak-anak, baik-baik dan pecat orang ketiga. Itu antara syarat diletakkan Amoy bekas istri kepada pemengaruh media sosial terkenal Vyuchen bagi menjernihkan hubungan mereka yang sedang bergolak. Amoy memberitahu syarat berkenaan telahpun diutarakan kepada Vyuchen untuk memperbaiki semula hubungan mereka, namun perkara itu tidak diindahkan bekas suaminya itu. Apa yang saya nak sekarang ini adalah anak-anak saya saja. Katanya dalam satu temubual semalam. Amoy berkata dia juga bukan berniat untuk menggunakan kontrovisi atau konflik serumah tangga, mereka sebagai gimmick mahupun taktik untuk menambahkan keuntungan sebaliknya demi mempertahankan haknya sebagai seorang ibu. Tambahnya dia sendiri tidak suka isu peribadi ditayangkan kepada umum tetapi terpaksa melakukannya demi mempertahankan diri dan keluarga. Dalam pada itu, Amoy memberitahu tiga anak perempuannya masing-masing berumur antara setahun hingga tujuh tahun masih tidak mengetahui apa yang berlaku kepada kedua-dua ibu bapak mereka. Anak-anak saya sekarang baik-baik saja. Mereka tidak tahu lagi situasi sekarang tapi ada bertanya bila boleh bersekolah. Namun saya bercadang untuk tukar sekolah mereka, ujurnya. Katanya ada sudah puas menyembunyikan diri dan ingin tanpa bersuara kerana yakin dirinya tidak melakukan sebarang kesalahan. Terdahulu, Amoy memberitahu dia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap bekas suaminya itu atas tuduhan curang yang dilemparkan lelaki berkenaan kerana menjejaskan reputasinya. Malah keputusannya, malah katanya dia juga akan menuntut ganti rugi serta pempasan daripada Vyuchen atas tuduhan yang dinyatakan bekas suaminya itu. Mereka telah merusakkan reputasi saya. Saya dengan ini berhak untuk meneruskan tindakan undang-undang dan menuntut ganti rugi serta pempasan. Katanya dalam satu, katanya dalam hantaran di Facebook semalam. Sebelum ini tular di media sosial, apabila Amoy berkongsi bukti perbualan WhatsApp Vyuchen dan rakan sekerjanya dikenali mirah di TikTok dan Facebook miliknya. Krisis rumah tangga pasangan Vyuchen dan Amoy bergelorak selepas wanita itu mendedahkan kecurangan bekas suaminya semasa dia masih lagi dalam berpantang. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita mengejutkan dan panas saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Maik Hamunet. Putri Sarah tunjuk bukti mesej Samsul. Hasrat Putri Sarah Liana untuk memulakan hidup baru selepas diceraikan tidak kesampaian apabila suaminya Samsul Yusuf tidak melepaskan talak. Menurut Putri Sarah dia tidak bersetuju dengan permenan Samsul yang mahu diskaun bagi tentang nafkah anak dan mutah.